Rasis itu kan udah nggak boleh ya, jadi biasa ini aja maksudnya Emosi sih emosi-emosi banget karena udah nggak dibenarkan lah kalau tindakan rasis itu Maksudnya, kedengar apa gitu Pak? Ya kayak teriak kayak monyet gitu ya, jadi ya saya nggak setuju banget sih kalau sama kayak gitu Ya bandanya juga emosi, emosi tapi ya mungkin dia bisa lebih, bisa mengontrol diri Kalau sama diganggu nggak tau ya, itu kan strategi pelatih Saya sih bagi pemain ya kalau diganti ya masih nggak mau sih, kita terima aja Kalau saya sendiri sih ya mungkin orang yang melihat ya, tapi kalau saya pribadi Sebetulnya saya nggak terpacing sama vokasi mereka maksudnya Dengan tindakan rasis itu saya nggak terpacing emosi, cuma membalas aja gitu Membalas kecewaan, kecewaan aja Kalau emosi sendiri sih nggak, ya mungkin orang di luar melihatnya beda Tandingan sendiri tadi sebenarnya, ya sebenarnya kita juga lumayan mainnya bagus ya Kita juga bisa menguasai emosi tandingan beberapa kali ada peluangku Tapi ya mungkin belum beruntung, kita nggak bisa memanfaatkan peluang itu Sedangkan lawan, ada peluang sedikit, dia bisa memanfaatkan Pernambal pertama, ada prosesnya? Ingat selesai? Ya, kita nggak tau ya, kita di lapangan nggak tau itu upset atau nggak Yang jelas, yang jelas setelah kita nggak ditiup upset, kita coba untuk kejar lagi Sebenarnya ada beberapa pemain yang bisa nutup sebenarnya Masuk saya juga tadi, cuma ya emang mulanya masuk Masuk ya, ya udah, masuk berarti Kalau dari kita sendiri, pemain masih sangkanya upset ya Cuma ada beberapa teman saya, SMS, telepon juga Bilangnya mereka kalau sebenarnya gol itu nggak upset Teman saya, teman telepon, apa liat di TV mungkin ya Sebenarnya posisi itu nggak upset, dia bilang gitu Tapi saya yang ngerasain di lapangan ya upset Makanya saya protes kan, beberapa pemain lain udah itu protes Terima kasih